Pemirsa menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, warga RW1 Tepung Sari Wali Telon Selatan melaksanakan tabur bunga serta ziarah ke makam leluhur dan tabur bunga di Jembatan Kalikuas. Ini dilakukan sebagai wujud nasionalisme dan patriotisme. Sebagai wujud rasa nasionalisme dan patriotisme untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang mewujudkan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, puluhan warga RW1 Tepung Sari, Kelurahan Wali Telon Selatan pada Jumat 16 Agustus melaksanakan upacara bendera yang diikuti oleh berbagai elemen masyarakat yang mengenakan pakaian daerah, mulai dari anak-anak hingga orang tua, dengan khidmat mereka mengikuti semua prosesi upacara yang berlangsung sederhana, namun syarat akan makna. Setelah upacara, warga berduyun-duyun menuju makam pepunden desa yang menjadi cikal bakal lingkungan Wali Telon serta makam di lingkungan RW1 Tepung Sari. Dipimpin oleh tokoh masyarakat, lantunan doa dipanjatkan untuk mengenang dan mendoakan leluhur yang telah mendahului. Ziarah makam ditutup dengan tabur bunga yang diikuti oleh seluruh warga masyarakat yang hadir. Selesai ziarah makam seluruh warga berbondong-bondong menuju jembatan Kali Kuas untuk melakukan tabur bunga dan doa bersama demi mengenang para pejuang yang telah gugur. Di tempat inilah menjadi saksi perjuangan perlawanan kepada penjajahan di era perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia. Anies Yudianto, Ketua RW1 Tepung Sari berharap dengan adanya kegiatan ini akan memupuk semangat patriotisme dan nasionalisme bagi warga. Selain itu juga untuk menyongsong masa depan yang aktif dan produktif bagi generasi muda. Harapannya Pak, setelah mereka ikut mengenang para pahlawan, setelah apa? Harapan kami untuk pemuda di Mata Kutus Sari untuk mempersiapkan, menyongsong masa depan yang lebih aktif dan produktif sehingga mempunyai berarti dan kesan dan produktif untuk lingkungan RW1 Tepung Sari. Yudi Darmawan, lurah wali telon selatan mengapresiasi dan bangga dengan kegiatan ini. Semangat juang dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 ini bisa sampai generasi yang akan datang. Tidak sekali dengan adanya kegiatan ini. Yang pertama, untuk generasi-generasi penerus bisa melihat bahwa yang tua-tua selalu menghormati jasa para pahlawannya. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan ini kami harapkan semangat juang dalam rangka memperingati peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ini bisa sampai kepada generasi-generasi pendatang. Di malam harinya dilaksanakan pula malam tiragatan untuk mengenang para pejuang kemerdekaan serta dilakukan pentas seni dari berbagai warga Tepung Sari.